Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat pendidik Khususukur karyat Allah SWT Hari ini kami semua dalam keadaan Sehat walafiat Semoga demikian pula kepada Bapak ibu dan keluarganya Semoga COVID-19 ini segera berlalu Tentu saja Oke baik untuk melanjutkan berikutnya Ini adalah untuk materi Melaksanakan pelakian tatap muka Melaksanakan tatap muka ini adalah Kita selalu tentu saja powerpoint Memgunakan infocus yang tadi sudah disebutkan Media pembelajaran Atau misalnya Menggunakan infocus tetap Tapi tetap yang dipakai adalah video Boleh-boleh saja itu bebas Jadi tujuannya apa sih Kita melaksanakan pelatihan tatap muka ini Nah ini menjalin hubungan kerja yang baik Pada situasi pembelajaran Menerapkan bimbingan yang tepat Dalam situasi pembelajaran Memolitor proses pembelajaran Dalam situasi pembelajaran Nah Bapak ibu ini langsung aja ke yang pertama Yaitu bab satunya Atau elemen pertama Menjalin hubungan kerja yang baik Pada situasi pembelajaran Seperti hubungan kerja yang baik Antara peserta pelatihan dalam proses pembelajaran Dibujudkan dalam bentuk saling memahami Peran masing-masing tentu saja Hubungan kerja yang baik Antara peserta pelatihan dengan instruktur Diwujudkan dalam bentuk saling memahami Peran masing-masing Hubungan yang harmonis antara peserta pelatihan Dan instruktur dengan situasi lingkungan pembelajaran Diwujudkan dalam bentuk saling memahami Peran masing-masing Nah Ini saya baca untuk SKKM-nya lebih dulu ya Elemen yang kedua adalah Menerapkan bimbingan yang tepat Dalam situasi pembelajaran Materi bimbingan diidentifikasi Sesuai dengan situasi pembelajaran Proses pembelajaran disimulasikan Simulasi dilaksanakan dengan lancar Tetip sesuai dengan rencana Proses pembelajaran dilaksanakan secara individu Kelompok kecil dan kelompok besar Nah ini Bapak Ibu bahwa Jangan lupa Kalau Ketika kita melaksanakan tata buka Itu interaksi yang perlu ya Tadi yang disebutkan tadi Nah ini Memonitor proses pembelajaran Dalam situasi pembelajaran Nah ini ya Proses pembelajaran diidentifikasi Sesuai dengan situasi pembelajaran Proses fasilitasi bimbingan pembelajaran Dimonitor Nah Terus kemudian setelah dimonitor Kemudian proses fasilitasi bimbingan pembelajaran Dilaporkan Nah ini ya Ini Bapak Ibu cukup ketahui bahwa Memang program Melaksanakan pelatihan ini Sudah pelaksanaannya Tadi Dari Dari Menentukan kebutuhan Terus kemudian Menyusun program pelatihan Menyusun Modul pelatihan ya Terus kemudian Mendizain media Pelatihan Atau pembelajaran Terus kemudian Menyusun penyajian Tadi penyajiannya ada RP Nah sekarang sudah selesai Sudah jadi materinya Dan ini melaksanakan tatap mukanya Nah Bapak Ibu Jangan lupa bahwa Tatap muka itu interaksi yang perlu Nah kita sebutkan bahwa Kita ketika kita Memaparkan ya Memaparkan Sebagai instruktur Bersertifikat BNSP Tentu saja Jangan lupa Acuan SKKN nya apa Terus kemudian Unitnya Sebutkan apa Kalau nama pelatihannya bebas Apa aja Sebenarnya Nama pelatihan itu Meriver pada Profesi Jadi untuk apa Jadi targetnya Sudah ketahuan disitu Judul pelatihan Dan otomatis itu adalah Targetnya Kemudian Jangan lupa Acuan Dulu Terus kemudian Unit kompetensi Yang dipilih Dan dari unit kompetensi Itu ada beberapa elemen Minimal dua elemen Elemen itu Berfungsi sebagai BAP Dan KUK Atau kriteria Unjuk kerja Itu berfungsi Sebagai sub-BAP Nah dari Satu unit itu Bisa ada Tujuh elemen Berarti Tujuh ada Tujuh BAP Dari satu BAP Itu ada beberapa KUK Ada sub-BAP Ada dua Sampai delapan Bahkan ya Banyak banget Jadi tergantung materi Nah ibu bapak Jangan lupa Kita berinteraksi Dengan peserta Peserta itu Harus kita Cek evaluasinya Menyerap tidak Apa yang kita paparkan Nah Terus kemudian Tentu saja Evaluasi itu Jika tidak Apa namanya Tidak Tidak ada kuis Atau tidak ada tanya-jawab Opini lebih baik Jadi opini itu Menanyakan pendapat Masing-masing peserta Jadi disitu terlihat Interaksinya Dan Tidak-tidak menyalakan Namanya opini ya Pendapat kita Hanya terakhir Kita tetap menerima Semua pendapat Dan akhirnya kita memberikan Kesimpulan Jadi itu bapak ibu Melaksanakan Melaksanakan pelatihan Tata pokoknya itu Pada intinya adalah Kita menjelaskan Paparannya Lening outcome-nya apa Jadi sesuai materi Unit kompetensi Oh ini Tujuannya apa nih Lening outcome-nya apa Kita Materi ini Supaya apa Itu tujuhnya harus jelas Jadi oh ini Berarti sudah selesai Satu Satu RPP Ini Satu Pertemuan Berarti Yang dicapai adalah Harus menguasai apa Peserta Dan tujuannya apa-apa Itu sesuai dengan Unit kompetensi Yang dipilih Dan materi bidang SKKNI Yang bapak ibu Kuasai Oke demikian Bapak ibu Untuk Video Melaksanakan pelatihan Tata muka Untuk tugas 6 Semoga bapak ibu Ini Lebih mengerti Dan lebih paham Dan untuk semua Penonton youtube Haris Tewati Ini semoga Bermanfaat Terima kasih Ditunggu untuk Like Subscribe Dan memberikan komentar Untuk menjadikan evaluasi Video Video saya sebelumnya Bapak ibu Semoga ini Terus berlanjut Dan bapak langsung Certified Untuk trainer Minimal Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kompeten Salam kompeten Bapak ibu Salam kompeten Untuk semua Penonton youtube Haris Tewati Salam kompeten